Saudara Dewan Hakim STKH ke-9 Provinsi Kepulauan Riau 2021 berencana akan mempercepat agenda sidang pleno dari jadwal semula Sabtu pagi menjadi Jumat siang. Sementara itu penutupan STKH sendiri akan dilakukan sesuai dengan rencana, yakni Sabtu siang 31 Juli 2021. Hal itu diungkapkan Mahadi Rahman. Selaku anggota Dewan Pengawas STKH ke-9 Capri 2021 kepada Tanjung Nang TV pada Jumat pagi menjelang siang di pusat lokasi acara yakni Hotel Aston Tanjung Binang, Mahadi mengatakan hampir seluruh perlombaan cabang STKH telah dilaksanakan di mana pada Jumat siang tinggal melanjutkan sisa para peserta STKH yang belum sempat tampil di karakan jeda, istirahat, dan sholat Jumat. Dengan hampir tuntasnya seluruh cabang lomba STKH tersebut, maka Dewan Hakim STKH ke-9 tahun 2021 ini, yang diketuai langsung oleh mantan Menteri Agama RI, Prof. Syed Agil Husin Al Munawar itu, akan mempercepat agenda pleno Dewan Hakim dari jadwal sebelumnya. Pada Sabtu pagi menjadi Jumat siang. Serta pun sudah mulai membaik dan mulai bagus apa semuanya. Tapi dengan demikian, apa yang kita alami selama ini, bahwa kapalah profusi Puan Riau, termasuk yang diperhitungkan di tingkat nasional apa semuanya. Hingga lagi pembinaan secara pembinaan dalam beratang persiapan untuk ke nasional itu. Bang setelah ini masih ada lomba yang di... Ada beberapa lomba lagi nyambung, ada beberapa kemarin yang ada yang belum tuntas juga kan, mau Jumatan ya, berhenti, nanti sambung lagi. Dan sore ini juga nanti, mungkin akan ditelanjutan dengan Faripurna ya. Besok pagi? Sore ini, sore ini mungkin Faripurna. Masuk Faripurna juga? Faripurna itu ke apa... Enu itu ya? Ya, Penu, Rafa Dewan Hakim. Jadi besok pagi nggak ada lagi? Besok pagi mungkin tak ada lagi lah. Karena kan besok pagi kan siang, jam itu kan penutupan kan. Mahadi juga mengungkapkan, meskipun digelar virtual secara perdana, namun secara umum pelaksanaan STKH Capri tahun ini berjalan dengan baik dan lancar. Dirinya berharap, hasil dari STKH ini, hafilah Capri termasuk yang diperhitungkan dalam perhelatan STKH tingkat nasional yang akan digelar Oktober mendatang di Maluku Utara. Oktarian melaporkan dari Tanjung Bina.